King Yue, jangan khawatir. Batu dewa keberuntunganku tidak mudah diserap. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Tiantai tidak akan bisa mengurusmu. Kian Sanpau tertawa sinis. Guru, jadi Anda sudah merencanakan ini selama ini? King Yue menghela nafas lega. Tentu saja. Bolehkah aku menidurimu sekarang? Kian Sanpau berkata sambil melepaskan pakaian dalam sutra King Yue seperti seorang veteran. Pakaian dalam. Guru, jangan begitu kasar. Aku akan melepasnya untukmu. Turunlah. Blumun menegur si Uchangbai. Lembut dan cantik. Dia menggerakkan kakinya dan secara pribadi melepas celana dalamnya. Celana dalamnya dilepas. Ayo, semuanya sama saja. King Yue, ayolah. Kau tampaknya juga punya perasaan padaku. Kata Kian Sanpau dengan ekspresi bangga. Guru, cepatlah ke sini. Aku membutuhkanmu. King Yue mengangkat kakinya, bergoyang maju mundur. Itu salju. Dia sangatlah cantik. Dasar gadis kecil. Bagaimana aku harus menghukummu? Kian Sanpau tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menaiki kudanya. Sesaat, dia mengeluarkan suara gemuruh karena senang. Dia tidak tahan lagi. Guru, rasanya sangat enak. Mata King Yue dipenuhi dengan kebencian. Namun, dia tetap bersikap seolah-olah dia puas. Gadis kecil, jangan tidak sabar. Aku akan minum obat. Hari ini, aku akan bermain denganmu dengan baik. Kian Sanpau tidak akan menyerah pada usia tuanya. Guru, guru, tolong bersikaplah lebih lembut. Untuk sesaat, King Yue mabuk berat. Dia menikmati dirinya sendiri seperti peri. Namun, Tian Tai mengalami kesulitan. Setelah memberikan batu dewa keberuntungan kepada Tian Zi, Tian Tai tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk meniduri King Yue. Namun, King Yue tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ini membuatnya cemas. Keduanya adalah pengurus kuda orang lain. Mereka biasanya sibuk. Tidak mudah bagi mereka untuk bersatu kembali. Jika mereka tidak bisa menghilangkan rasa sakit karena saling merindukan, Tian Tai merasa sedih. Ria selalu memikirkan hal semacam itu. King Yue ini benar-benar hebat. Baru setengah hari, apakah dia masih belajar menunggang kuda dari gurunya? Tian Tai tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia pergi ke Ola Tiga Meriam dan bertanya dengan lembut, Guru, apakah King Yue masih bersamamu? Ah, apa, kenapa Tian Tai ada di sini? Awalnya, Tian Sanpau sedang bersenang-senang. Namun, saat mendengar suara Tian Tai, dia langsung menjadi bersemangat. Eh, Guru, ayo cepat berkemas. King Yue juga sedikit gugup. Dia buru-buru merapikan dirinya. Bagaimanapun, Ria di luar adalah suaminya. Jika dia tahu bahwa dia berselingkuh, dia pasti akan membuat keributan besar. Ekspresinya lembut. King Yue buru-buru mengenakan pakaiannya. Namun, ketika dia melihat Tian Sanpau, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, Guru, mengapa Anda tidak mengenakan pakaian? Aku sangat kesulitan denganmu di sini. Tidakkah kau harus menghiburnya? Tian Sanpau berkata dengan senyum jahat. Setiap kali dia memikirkan bagaimana Tian Tai berada di luar dan bagaimana dia mempermainkan istrinya, dia akan dipenuhi dengan kesenangan yang tak ada habisnya. Rawa. Guru, Anda nakal sekali. King Yue memutar matanya dengan genit. Kemudian, dia dengan cepat berlutut di depan Tian Sanpau dan membantunya bercinta sebentar. Setelah memberinya putaran kenikmatan lainnya, Tian Sanpau akhirnya merasa puas dan melepaskannya. Tian Tai, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang mengajari King Yue cara menunggang kuda. Bukankah kau sudah pergi berkultivasi? Sambil merapikan dirinya, Tian Sanpau tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi Tian Tai. Bocah ini benar-benar datang di waktu yang salah. Guru, saya sedang mencari King Yue. Bisakah Anda meminta dia keluar? Tian Tai memohon dengan sikap patuh. Baiklah, baiklah. Aku akan segera selesai mengajar. Aku akan memintanya keluar sekarang. Tian Sanpau menggunakan tangannya yang berpengalaman untuk menamparkan Tian Tai. Setelah meniduri King Yue beberapa kali, dia akhirnya melepaskannya dengan perasaan puas. Meskipun King Yue merapikan dirinya dengan sangat serius, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa jejak yang tertinggal. Ketika dia keluar, Tian Tai segera merasa ada sesuatu yang salah. King Yue, apa yang kamu dan guru lakukan di sana? Tian Tai berteriak dengan ekspresi tidak puas. Apa yang kita lakukan? Tentu saja kita sedang belajar menunggang kuda. Apa lagi yang menurutmu kita lakukan? King Yue berteriak dengan ekspresi marah. Dia jelas merasa bersalah. Baru belajar menunggang kuda, kenapa penampilanmu aneh sekali? Tian Tai bertanya dengan nada menyelidik. Apa yang salah? Jangan terlalu paranoid. Orang di dalam adalah tuanmu. Jangan bilang kau ingin sesuatu terjadi antara aku dan dia. Blue Moon berkata dengan nada tidak puas. Bukankah kau pergi berkultifasi? Mengapa kau mencariku terburu-buru? Aku memberikan batu keberuntungan itu kepada Xiao Tian. King Yue, kita sudah tidak melakukannya selama beberapa hari. Aku merindukanmu. Tian Tai memohon pada King Yue. Tian Tai, bisakah kalian berhenti memikirkan hal itu sepanjang hari? King Yue memutar matanya dengan jengkel. King Yue, jangan bilang kau menyiratkan sesuatu. Tian Tai mengerutkan kening seolah-olah dia mendengar sesuatu. Ah, apa yang sedang kamu pikirkan? Tian Tai, maksudku adalah kamu harus fokus pada kultifasi. Kamu tidak boleh terlalu serakah dalam hal-hal antara pria dan wanita. Apakah kamu mengerti? King Yue merasa bersalah. Dia segera meringkuk di samping Tian Tai dan menyanjungnya. Aku tahu, tapi kita sudah bersama selama beberapa hari. Aku sangat merindukannya. Tian Tai memeluk wanita cantik itu dan tidak tahan lagi. Baiklah, baiklah. Ayo kita kembali dan melakukannya. Oke. King Yue baru saja melakukan kesalahan pada Tian Tai, jadi dia mengikutinya. Keduanya segera kembali ke istana mereka sendiri. King Yue, aku mau. Tian Tai tidak sabar untuk mendorong King Yue ke bawah. Keduanya terjerat. Setelah terjerat, Tian Tai segera naik ke atas kuda. Namun, dia tidak dapat menahan keraguan. King Yue, kamu tampaknya sangat licin hari ini. Itu karena aku merindukanmu. Ayo. King Yue segera memeluk Tian Tai dan memohon padanya. Haha, oke. Aku akan memuaskanmu hari ini, dasar jalan kecil. Siapa yang menyuruhmu berakting di depanku sekarang? Lihat apa yang telah kau lakukan. Tian Tai bersemangat saat ia mulai bergerak. Itu sangat besar. Tidak butuh waktu lama bagi Tian Tai untuk terpuruk. King Yue bahkan memujinya dengan manis. Tian Tai, kamu hebat. Kamu membuatku merasa sangat senang. Baiklah, kamu bisa istirahat sebentar. Aku sangat lelah. Tian Tai kemudian berbaring dan menunggu King Yue melayaninya. King Yue menatapnya dengan penuh kebencian. Dia sedikit enggan. Sialan pria ini. Beraninya dia ingin menikmati pelayananku saat dia begitu lemah. Meskipun King Yue mengeluh dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya. Dia berlutut di depan Tian Tai dan melayaninya sampai akhir. Ini adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Ketidak puasan King Yue dan ketidak puasan Ding Xiang membentuk kontras yang tajam. Ding Xiang memegang benda besar milik Chen Jiu, tubuhnya lemas. Chen Jiu, kamu harus menjagaku dengan baik nanti. Aku tidak tahan dengan benda sebesar itu. Jangan khawatir. Apakah kamu tidak percaya padaku? Ayo, bersikap baik. Mari kita mulai, kata Chen Jiu. Sambil membelai-lailak, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 792. Biarkan aku mencicipi kecantikanmu terlebih dahulu. Chen Jiu tidak merasa puas. Ia menundukkan kepalanya dan mencium Ding Xiang. Untuk sesaat, tubuh mereka saling terikat. Dia lalu mencicipi lagi kelesatan Ding Xiang. Eh, Chen Jiu, jangan seperti ini. Ding Xiang mengepalkan tangannya rat-rat. Kencang, ramping dan lembut. Kakinya yang lembut dan indah begitu lembut hingga hampir lemas. Haha, kalau begitu aku masuk. Chen Jiu tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Sebagai seorang pria, tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat membanggakan melihat seorang wanita pamer di depannya. Terutama semakin kuat wanita tersebut, semakin mudah bagi mereka untuk merasa sombong dan berpuas diri. Ayo, ayo, cintai aku. Ding Xiang membuka pintu lebar-lebar untuk Chen Jiu, memperbolehkannya masuk segera. Begitu dia memasukinya, dia akan merasa riang dan puas. Itu sangat memuaskan. Hidup seharusnya penuh warna, Ding Xiang begitu bahagia hingga meneteskan air mata. Dia tidak punya hal lain untuk diminta dalam hidup ini. Boom, Chen Jiu berbeda dari pria lain. Dia tidak hanya lebih kuat, tetapi dia juga tampak bertahan selamanya, yang membuat semua wanita senang dan takut pada saat yang sama. Ah, Chen Jiu, tolong selamatkan aku. Aku hampir pingsan. Ambruk. Tak lama kemudian, ambruk lagi dan lagi. Merasa segar kembali, lailak merasa titik-titik sucinya akan runtuh sekali lagi. Ia benar-benar takut. Nona, bertahanlah. Aku hampir selesai. Chen Jiu menyemangati Ding Xiang. Dia melambat dan tidak berani memaksakan diri terlalu keras. Gemuruh. Kombinasi keduanya menyebabkan tubuh Chen Jiu mengeluarkan suara sekeras lautan. Sebanyak 20 juta kubus air asal primal chaos terpengaruh. Mereka mengalir bersama yang ekstrim Chen Jiu ketubuh Ding Xiang dan menyatu dengannya. Entah mengapa, mereka terinfeksi dengan tingkat keilahian yang lebih tinggi. Mendesis ketika air purba kembali, air itu menjadi lebih kental, seolah-olah akan berubah menjadi lem. Itu sangat kuat. Gin Jal Yang, Gin Jal Yang. Meskipun urusan antara pria dan wanita paling banyak mengonsumsi Gin Jal Yang, jika dilakukan dengan baik, itu juga merupakan hal yang saling menguntungkan. Keduanya, dari apa yang dikatakan Si Yu, Chen Jiu telah memperoleh Ding Xiang, objek kelas atas ini, sebagai kembaran tak terlihat. Kultivasi juga memberinya manfaat yang tak terbatas. Gel air sumber tidak dapat ditunda lagi. Awalnya, Chen Jiu telah menunjukkan tanda-tanda gel di bawah kesengsaraan surgawi, tetapi sekarang, Yuan Ding Xiang adalah satu-satunya yang tersisa. Pelatihan Yin dan tubuh, kemudian air ginjal berubah menjadi zat seperti agar-agar pada awalnya. Itu semakin kuat dan kuat. Setelah air asal mencair, yang ginjal Chen Jiu menjadi semakin kuat. Ini membuat Ding Xiang sangat frustrasi sehingga dia tidak tahan lagi. Chen Jiu, aku tidak bisa, aku tidak bisa, kumohon biarkan aku beristirahat sebentar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Ding Xiang memohon ampun, bergoyang maju mundur. Baik, Nona, saya segera ke sana. Chen Jiu juga merasa kasihan pada Ding Xiang, jadi dia tidak terus bertanya. Kemudian, dia menemukan perasaan yang tepat dan mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Ah, ah, dengan dua teriakan, mereka jatuh bersamaan. Air purba melonjak, dan lebih banyak zat seperti agar-agar muncul. Setelah beristirahat sejenak, kemampuan generasi Ding Xiang yang kuat mulai bekerja. Wajahnya memerah, dan dia menatap Chen Jiu dengan sedikit kebencian. Kau benar-benar aneh, titik suciku tertusuk olehmu lagi, dan sekarang aku tidak ingin bergerak sama sekali. Nona, Anda sudah bangun. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Saya masih punya banyak hal untuk diperbaiki, kata Chen Jiu, dan segera mulai bergerak lagi. Ah, dasar orang aneh. Kau ingin aku mati karena kesenangan. Tegur Ding Xiang. Ia tenggelam lagi dalam kenikmatan itu dan sangat menikmatinya. Setelah beberapa saat, Ding Xiang merasa titik sucinya runtuh lagi, dan dia pingsan dengan gembira. Ketika dia bangun, dia tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat pria ini masih ada di tubuhnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana wanita seperti dia bisa mengatasinya? Apakah suatu kesalahan baginya untuk mengusir saudara-saudarinya dan tidak membiarkan mereka menyentuhnya? Saat Lailak merasa tidak mampu melawan Chen Jiu, tentu saja dia ingin mencari seseorang untuk membantunya. Tidak, pria ini miliknya. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka menikmatinya? Kemampuan regenerasinya begitu kuat. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melawannya? Setelah mengambil keputusan, Ding Xiang segera berkata, Chen Jiu, aku sudah selesai. Ayo, aku menginginkanmu. Dalam sekejap, Ding Xiang berubah menjadi pelacur yang tak pernah puas. Seperti seorang wanita, dia menjadi sangat tergila-gila pada Chen Jiu. Saat mereka menjadi gila, 20 juta meter kubik air sumber Chen Jiu berubah menjadi 2 juta meter kubik lem sumber. Meskipun energi di ginjalnya telah terkuras, Chen Jiu merasakan daya ledaknya tiba-tiba meningkat 300 kali lipat. Ini adalah angka yang mengerikan. Berdasarkan kekuatannya yang dahsyat, 300 kali lipat setara dengan 3000 kali lipat daya ledak orang lain. Orang harus tahu bahwa sudah sangat menakjubkan bagi orang lain untuk dapat memurnikan air asal dan meningkatkan daya ledak mereka beberapa kali lipat. Mereka yang dapat memurnikannya 10 kali lipat atau puluhan kali lipat akan dianggap sebagai jenius yang langka di dunia. Namun, Chen Jiu telah berhasil memurnikannya 300 kali lipat. Jika ini menyebar, itu pasti akan membuat orang-orang ketakutan setengah mati. Yang lebih menakutkan adalah bahwa daya ledak Chen Jiu jelas tidak terbatas pada ini. Menurut pemahamannya sendiri, batasnya seharusnya 6800 kali daya ledak urat naga. Kekuatan macam apa itu? Chen Jiu sendiri tidak dapat memperkirakannya. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia tidak akan dapat mengerahkan kekuatan seperti itu sama sekali. Ah, Chen Jiu, jangan lakukan itu. Oke, 3 hari telah berlalu. Sertifikat gurumu harus diperoleh. Kamu harus menjadi guru. Setelah putus asa lagi, Ding Siang benar-benar takut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. Tidak apa-apa. Aku masih berenergi. Tidak apa-apa jika aku tidak tidur semalaman. Chen Jiu tidak ingin berhenti. Hasratnya masih kuat. Chen Jiu, kamu akan segera menjadi guru. Mengapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Apakah kamu sudah selesai? Karena tidak mampu menekan Chen Jiu secara fisik, Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk tidak menasihatinya. Sebagai seorang guru, kamu harus menjadi panutan. Apakah kamu mengerti? Tapi Ding Siang, kalau kamu tidak memuaskanku, apakah kamu tidak takut aku akan punya pikiran lain tentang siswi-siswi itu? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengancamnya. Beraninya kau, dasar kusirbau, bagaimana aku bisa terlibat denganmu? Ding Siang sangat marah. Dia berkata dengan getir, aku benar-benar tidak bisa melakukannya di sana. Jika kamu masih menginginkannya, biarkan aku yang melakukannya untukmu. Oke. 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 Aku sangat senang. Chen Jiu mengangguk. Itu tidak berarti apa-apa. Selanjutnya, Ding Siang secara alami merangkak di depan Chen Jiu dan melayaninya dengan sepenuh hati. Sambil menunggunya, dia juga merasa malu dari waktu ke waktu. Dia gemetar dan merasa sangat malu. Adapun Chen Jiu, dia bersenang-senang sambil mengeluarkan batu dewa. Tanpa diduga, dia masih berkultivasi. Sementara Ding Siang memobilisasi energi yang diginjalnya, dia mampu berkultivasi dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Air primordial dapat langsung diubah menjadi lem primordial untuk mengisi ulang ginjal dan membuatnya lebih kuat. Pada tanggal 2 Maret tahun 999 kalender ilahi semesta, udara di tanah suci sangat segar. Pagi-pagi sekali, saat Chen Jiu masih menikmati pijatan, sebuah janji temu tiba di pavilion Ding Siang seperti pelangi. Ah, sial, janjinya sudah di sini. Kenapa kamu masih begitu besar? Ding Siang menerima janji itu dan mengeluh sebentar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ginjalku sudah terlalu penuh. Ding Siang, ayo kita bermain satu hari lagi. Aku yakin ini akan hilang. Kata Chen Jiu tanpa daya. Apa? Jika kau bermain sehari lagi, maka aku pasti akan disiksa sampai mati olehmu. Tidak? Tidak. Kau adalah guru pertama di Institut Ilahi dengan kultifasimu. Kau sama sekali tidak boleh terlambat. Kau harus segera melapor. Ding Siang memperingatkan dengan nada penolakan yang serius. Nona, apakah Anda tidak takut kalau saya akan mengganggunya? Chen Jiu mencengkram dada Ding Siang dengan malu. Cantik dan lincah, penuh batu giyok, halus, lembut, lembut, tidak hanya cantik, tetapi juga membuatnya merasa sangat nyaman memegangnya. Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan genit, Hei, dasar orang jahat. Aku sudah membiarkanmu bermain denganku selama satu malam. Kamu masih belum puas. Kamu tidak puas. Kamu sangat cantik. Aku tidak akan bosan bermain denganmu selama sisa hidupku. Chen Jiu mengagumi Ding Siang. Dia ramping, segar, sempurna, dan cantik. Sosoknya sangat cantik. Baiklah, berhenti. Kau sudah hampir sampai. Kata Ding Siang malu-malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Sungguh memalukan bagi peri penciptaan yang bermartabat untuk dipandang secara langsung oleh orang lain. Ding Siang, aku benar-benar menginginkannya. Semakin seorang wanita merasa malu, semakin dia merasa malu. Semakin pemalu Chen Jiu, semakin dia menginginkannya. Ding Siang tidak berani main-main lagi. Dia hanya bisa berjanji pada Chen Jiu dan menghiburnya. Baiklah, kamu lapor dulu. Saat kamu kembali malam ini, aku akan memberikannya padamu. Oke. Tetapi bisakah saya melapor dalam keadaan seperti ini? Chen Jiu menundukkan kepalanya dan meliriknya dengan canggung. Setelah semalam berkultivasi, itu tidak lemah tetapi kuat. Koloid di sumber ginjal melonjak. Itu melonjak, membuatnya sangat kuat. Chen Jiu, pakai saja celana panjang untuk menutupi tubuhmu. Ding Siang dengan ramah menasihatinya. Baiklah, itu satu-satunya cara. Chen Jiu mengangguk setuju. Kenapa kau tidak melepaskanku? Mau sampai kapan kau memelukku? Ding Siang memutar matanya dan mengeluh. Nona, sentuhanmu adalah yang terbaik yang pernah kusentuh. Niat awal Chen Jiu adalah memujinya, tetapi begitu dia mengucapkannya, maknanya berubah. Oh, mungkinkah Anda telah menyentuh banyak wanita? Dasar bajingan, aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ding Siang memarahi, kecemburuannya meningkat. Ding Siang, aku memang punya beberapa wanita, tetapi mereka masih di dunia sekuler. Aku harap kamu bisa menerima mereka di masa depan. Chen Jiu tiba-tiba menjelaskan dengan serius. Apa, kau benar-benar punya sekelompok wanita? Aku, oh, kau menindasku. Aku sudah memberimu ciptaan peri yang murni, tetapi kau masih menginginkan sekelompok wanita. Aku sangat menyedihkan. Ding Siang merasa dirugikan dan langsung menangis. Hei, Ding Siang, kamu tidak ingin aku menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama, kan? Lagipula, aku sangat kuat. Ku rasa wanita sepertimu tidak akan bisa menanganiku, kan? Chen Jiu mencoba membujuknya dengan fakta. Tapi kamu ingin aku melayani suami yang sama dengan wanita lain. Apa yang terjadi? Ding Siang masih agak tidak puas. Ding Siang, jika kamu benar-benar merasa dirugikan, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, merasa kecewa. Lupakan. Chen Jiu, kau berharap. Aku adalah peri penciptaan yang bermartabat. Aku tidak keberatan kau hanya seorang kusir. Aku akan menghabiskan musim semi bersamamu. Xiao, kamu benar-benar ingin melupakannya bersamaku. Bagaimana mungkin ada hal semudah itu di dunia ini? Ding Siang tiba-tiba cemberut dengan marah, sangat tidak puas. Lalu apa yang kamu inginkan? Jika kau ingin aku meninggalkan mantan istriku, itu tidak mungkin. Chen Jiu juga mengungkapkan intinya. Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya ingin kau membujukku. Tidak bisakah aku melakukan itu? Ding Siang tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiu dan berkata dengan menyedihkan, aku sudah bersamamu. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu di masa depan? Jika kamu tidak menginginkanku lagi, maka kamu mungkin juga membunuhku. Ding Siang, maafkan aku. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Chen Jiu memeluk wanita ini erat-erat. Untuk sesaat, dia juga sangat menyukainya. Huff, kau hanya ingin memenangkan hatiku. Ding Siang menatap pria ini dengan kepahitan yang tersembunyi. Wajahnya penuh dengan ekspresi seorang gadis kecil. Meskipun dia adalah periciptaan yang bermartabat, di hadapan pria ini, dia masih seperti anak kecil yang belum dewasa. Dia perlu dimanja. Ding Siang, biar aku yang menebusnya. Kata Chen Jiu, tangannya yang besar terulur ke kaki ramping Ding Siang. Dia merenggangkan tubuhnya di antara kedua kakinya. Ah, tidak, Chen Jiu, sebaiknya kau cepat ngelapor. Tidak baik jika kau meninggalkan kesan buruk pada orang lain. Seru Ding Siang. Ia tidak tahan lagi dan buru-buru menghindari Chen Jiu. Baiklah, Ding Siang, tunggu aku. Aku akan menebusnya saat aku kembali malam ini. Chen Jiu menganggup dan akhirnya membereskan barang-barangnya. Setelah mengenakan pakaiannya, Chen Jiu menerima janji dari tangan Ding Siang dan melangkah keluar dari pavilion Ding Siang. Ding Siang tidak mengikutinya karena dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ding Jiu duduk di tempat tidur dan menatap punggung Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, pria ini benar-benar ingin membawa mantan wanitanya. Bagaimana jika mereka bersatu untuk mengucilkanku? Taman Kuda Kekaisaran adalah istana di Institut Dewa Langit dan Bumi yang khusus digunakan untuk tempat para guru berkuda bekerja. Di dalamnya dibangun berbagai macam istana, dan semuanya dipenuhi dengan permata yang berkilauan. Ketika Chen Jiu tiba di Taman Kuda Kekaisaran dengan membawa surat perjanjian, dia memang sedikit bingung. Kemana dia harus melapor? Hei, anak muda, ini adalah Taman Kuda Kekaisaran. Tidak sembarang orang bisa masuk. Cepatlah pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berbudiluhur dan berwibawa muncul. Dia melambaikan tangan ke arah Chen Jiu dan memberinya peringatan yang baik. Salam, senior. Saya Chen Jiu. Saya guru baru yang datang untuk melapor. Bolehkah saya bertanya kemana saya harus melapor? Tanya Chen Jiu dengan ekspresi mengjilat. Oh, kamu mampu menjadi guru di usia semudah itu. Itu sungguh mengesankan. Setelah memuji Chen Jiu beberapa saat, lelaki tua itu berkata dengan ramah, ayo pergi. Takdir telah mempertemukan kita. Aku akan membawamu melapor ke sekolah. Ah, terima kasih, senior. Chen Jiu merasa bersyukur. Saat mengikuti lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan rasa bingung. Mengapa taman kuda kekaisaran yang luas ini tampak begitu sepi? Baiklah, kita sudah sampai. Di sana, kau boleh masuk. Setelah berjalan beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke sebuah istana megah di hadapan mereka. 794. Dentang. Suara pintu yang ditutup dengan keras terdengar. Chen Jiu, yang telah memasuki aula, sangat terkejut hingga keringat dingin bercucuran. Tanpa sadar, dia merasa ada sesuatu yang salah. Aura pembunuh yang pekat mendekat, membuatnya semakin waspada. Selamat datang di gerbang neraka, Chen Jiu. Teriakan pelan terdengar, Tiantai dan King Yue memimpin, diikuti sepuluh pemuda di belakang mereka. Semuanya menatap tajam ke arah Chen Jiu. Itu kamu. Setelah melihat Tiantai dan King Yue, Chen Jiu tiba-tiba mengerti. Dia tidak lagi khawatir. Sebaliknya, dia tersenyum dingin dan berkata, Di mana kaisar? Apakah kamu begitu tidak sabar ingin membunuhku? Huff, kau sampah. Kau tidak layak menjadi lawan putraku. Hari ini, kami memasang jebakan ini untukmu. Kau tidak akan punya kesempatan. King Yue memarahi dengan kasar. Wajahnya penuh kebencian. Apakah begitu? Kau pikir kau bisa membunuhku? Chen Jiu menatap mereka dengan pandangan menghina dan berkata dengan arogan, Saya menyarankan kalian untuk tidak mencari kematian kalian sendiri. Saya sekarang adalah guru akademi. Jika kalian berani menyerang saya, kalian akan dianggap tidak menghormati guru dan leluhur kalian. Kalian akan dihukum berat. Chen Jiu, jangan coba-coba menakuti kami. Kamu belum jadi guru. Lagi pula, kamu belum mendaftar. Tian Tai membalas dan mengejek, Setelah aku membunuhmu, aku akan kembali dan bermain dengan wanitamu. Chen Jiu, menyerahlah. Kau sudah mati. Dia memutar matanya dengan ketidakpuasan. Dengan kemampuanmu, bagaimana mungkin kau bisa mempermainkan wanita? King Yue tidak ingin berdebat dengan Tian Tai. Dia hanya ingin membunuh Chen Jiu secepat mungkin. King Yue, Ku rasa kau harus berterima kasih padaku. Jika aku tidak membawa adik perempuanmu pergi, keluargamu akan kacau balau. Chen Jiu mencibir, Kau berhutang banyak padaku, tetapi bukannya berterima kasih, kau malah ingin membunuhku. Ini namanya membalas kebaikan dengan tidak tahu terima kasih. Kau lebih buruk dari babi atau anjing. Diam dan berhenti bicara omong kosong. Pergi dan bunuh dia, King Yue kesal. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, 10 orang di belakangnya mengepung Chen Jiu dengan cara yang berbahaya. Kalian juga siswa akademi, kan? Beraninya kau bersekongkol dengan mereka untuk membunuh seorang guru. Beraninya kau, Chen Jiu berteriak pada 10 orang itu, tampak seperti sedang mendidik mereka. Ia sangat marah. Cukup sudah, Chen Jiu, dasar ku sirbau, berhentilah menguliahi kami. Kesepuluh orang itu memarahi dengan tidak puas, peridingsi yang benar-benar buta untuk mengikutimu. Hari ini, kami akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuhmu, dasar bajingan. Membunuh. Mereka menyerang secepat yang mereka katakan. Salah satu pemuda mengulurkan telapak tangannya dan menembakkan api hitam. Api itu membakar ruang dan waktu dan membakar ke arah Chen Jiu. Tidak buruk, tapi sayang sekali kau terlalu lemah. Chen Jiu melotot padanya dengan jijik. Itu adalah serangan telapak tangan. Itu seperti seorang prajurit surgawi yang turun ke bumi, dan guntur bergemuruh. Boom! Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa telapak api hitam milik pemuda itu, yang terkenal dengan tahap keempat dewa perang, bahkan tidak dapat bertahan satu gerakan pun di depan Chen Jiu. Ah! Diiringi teriakan, telapak tangan pemuda itu patah. Seluruh tubuhnya mengempis seperti balon dan dihantam Chen Jiu menjadi tumpukan daging. Apa? Bagaimana kau bisa begitu kuat? King Yue dan Tiantai terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Apa? Apakah anda kehilangan kepercayaan diri begitu cepat? Kalau begitu, biarkan aku pergi. Aku tidak mau berdebat denganmu. Chen Jiu mencibir dengan nada meremehkan. Huff, meskipun kau kuat, itu tidak cukup untuk membuat kami takut. Kalian semua, serang bersama dan bunuh dia terlebih dahulu. Perintah Tiantai lagi dengan wajah dingin. Bunuh, telapak lima elemen, laut api gelap, gunung Taijin. Sembilan orang itu mengamuk. Mereka melancarkan serangan dahsyat satu demi satu dan mengepung Chen Jiu. Pedang ajaib lima elemen, belah langit dan bumi, bunuh semua iblis. Sosok Chen Jiu bagaikan dewa hidup. Dengan pedang di tangannya, dia membelah gunung Taijin, mematahkan telapak lima elemen, dan menghancurkan laut api gelap. Sungguh sombong dan tak terhentikan. Ayo kita lakukan semuanya. Lima organ, tekan langit dan bumi. Sembilan orang itu berteriak. Mereka memuntahkan kelima organ mereka dan membiarkan mereka bereinkarnasi di kehampaan. Mereka dengan ganas menekan Chen Jiu. Kekuatan tempur 300 kali lipat, bunuh dewa dan hancurkan Buddha. Tubuh Chen Jiu tiba-tiba menjadi liar. Seolah-olah dewa iblis telah terbangun. Pedangnya menekan langit dan bumi, membelah dunia, dan menciptakan kemakmuran. Kembung, kembung, paru-paru dewa, hati dewa. Kelima organ hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Terlebih lagi, Chen Jiu membuka tangannya dan menghisapnya. Mereka berubah menjadi poin prestasinya, yang sangat bermanfaat baginya. Ah, alam kita? Tidak, kita sudah benar-benar merosot. Meskipun nyawa mereka terselamatkan setelah organ-organ ketuhanan mereka hancur, mustahil bagi mereka untuk maju lebih jauh dalam waktu yang singkat. Dasar sampah, aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun, tapi kau bahkan tidak bisa menangkis satu serangannya. Sungguh pemborosan perasaanku. Tian Tai dan King Yue menggertakkan gigi mereka karena kebencian. Mereka tidak memiliki sedikitpun simpati terhadap mereka bersepuluh. Karena kalian semua bilang kalau kalian sampah, aku akan membantu kalian menyingkirkan mereka. Chen Jiu tersenyum. Dia membutuhkan poin prestasi. Meskipun para dewa di depannya memiliki kekuatan tempur yang rendah, alam mereka tinggi. Jika mereka dikonversi menjadi poin prestasi, jumlahnya akan cukup besar. Hebat, hebat. Chen Jiu menyerap ke sepuluh orang itu dengan satu pukulan. Dari luar, mereka tampak seperti telah hancur menjadi debu. Sangat mendominasi. Bocah, harus kukatakan bahwa kau telah berkembang dengan sangat cepat. Sungguh merepotkan bagi kaisar untuk memiliki lawan sepertimu. Tian Tai tidak peduli dengan fakta bahwa bawahannya telah terbunuh. Dia berkata dengan penuh kebencian, namun, jangan terlalu sombong. Kamu bukan satu-satunya yang mengalami kemajuan di dunia ini. Kemajuan kami pasti akan membuatmu gemetar. Oh, aku tidak sabar. Makan pedangku dulu. Chen Jiu tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dentang, pedang dewa lima elemen diaktifkan oleh kekuatan tempur 300 kali lipat Chen Jiu. Pedang itu dapat membelah bintang dan memotong bulan. Tidak ada yang tidak dapat dihancurkannya. Seluruh ruang dan waktu bergetar karenanya. Minggir, Tian Tai menyerang. Dia mengacungkan pedang ilahi pembelah langit dan menebaskannya ke arah Chen Jiu. Suaranya memekakan telinga dan ruang serta waktu bergetar. Ledakan. Hasil tabrakan itu langsung diputuskan. Sosok Tian Tai terlempar dalam sekejap. Ia jatuh terbanting ke tanah dan memuntahkan setegup darah. Ia terluka parah. Kamu, kamu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempurmu hingga 300 kali lipat. Bagaimana itu mungkin? Tian Tai menatap Chen Jiu dengan enggan. Ia mengira Chen Jiu hanya bicara omong kosong. Namun, setelah mencobanya, ia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kekuatan tempur 300 kali lipat. Seberapa hebat ginjalnya untuk mencapai itu? King Yue menatap Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan cara baru. Pria-pria yang dia temui biasanya tidak terlalu baik. Meskipun Chen Jiu adalah musuh, dia sedikit mengaguminya. Bukan karena hal lain, melainkan karena ia memiliki sepasang ginjal yang bagus, sepasang ginjal yang kuat yang dapat membuat wanita tergila-gila. 795 Chen Jiu, sudah waktunya kau mati. Hukuman Tuhan. Setelah Tian Tai diperkuat oleh kekuatan dewa, dia telah menjadi seorang tiran. Telapak tangannya menekan ke bawah seolah-olah dewa sedang menekan Chen Jiu. Dela itu bukan apa-apa. Kembalilah ke tempat asalmu. Chen Jiu meledak. Kekuatan tempurnya yang 300 kali lipat diaktifkan lagi. Dia bisa menghancurkan bintang-bintang dan memotong bulan. Boom! Telapak tangan dewa tidak dapat menahannya. Sosok Chen Jiu terbang keluar seperti layang-layang yang talinya putus. Suamiku, kerja bagus. Bunuh dia. King Yue menyemangati Chen Jiu dari samping. Kata-katanya membuat Tian Tai semakin bersemangat. Dia menyerang terus-menerus dan tegas. Kejam dan ganas. Boom! Boom! Sosok Chen Jiu terluka parah. Darah berceceran di mana-mana. Dia sama sekali tidak bisa menahan serangan telapak tangan dewa. Bajingan. Mati. 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 Tian Tai membentak sambil menyerang tanpa ampun. Chen Jiu terluka parah, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Dia bertahan meskipun dia hampir pingsan. Dia tidak jatuh. Yang menakutkan adalah meskipun Chen Jiu terus memuntahkan darah, dia menjadi semakin berani. Pada akhirnya, dia mampu menahan serangan Tian Tai tanpa jatuh ke tanah. Sosoknya sangat gagah berani. Tian Tai, dia terlihat sedikit aneh. Sebaiknya kau berhenti. King Yue melihat ada yang tidak beres. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan Tian Tai. Dia memang agak aneh. Kenapa orang ini tidak bisa mati? Tian Tai berhenti menyerang dan menatap Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Apakah kamu sudah bersenang-senang? Tian Tai, terima kasih telah membantuku menempat tubuhku dengan tinjumu. Chen Jiu menyeringai. Bekas luka berdarah di wajahnya membuatnya tampak sangat menakutkan. Apa? Jangan ribut di sana. Kau jelas akan mati. Jangan memaksakan diri. Jatuh. Tian Tai tidak tahan lagi. Ia melayangkan pukulan lagi ke arah Chen Jiu. Berhenti. Chen Jiu mengepalkan tangannya dan memegang tinjumu Tian Tai. Dia tidak bisa mendorong Tian Tai lebih jauh. Kamu? Menatap Chen Jiu. Tian Tai tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat merasakan kekuatan Chen Jiu yang luar biasa. Berlutut. Chen Jiu menendang lutut Tian Tai dengan punggung kakinya. Krak. Lutut Tian Tai patah. Tian Tai dipaksa berlutut di depan Chen Jiu. Sungguh penghinaan. Tidak. Ini tidak mungkin. Kekuatan macam apa ini? Mengapa aku tidak bisa menahannya sama sekali? Tian Tai tercengang dan tidak percaya. Karena kau telah menolongku, aku akan memberitahumu. Ini adalah kekuatan tempur 500 kali lipat. Cukup untuk membunuh dewa. Kata Chen Jiu dengan arogan. Sekarang ginjalnya telah terisi dengan 20 juta kubus lem sumber, dan tubuhnya telah ditempa dengan kekuatan dewa. Chen Jiu sekarang dapat melepaskan kekuatan tempurnya 500 kali lipat. Apa? 500 kali? Bukan hanya Tian Tai yang tercengang, King Yue juga terkejut. Ya Tuhan, ginjal macam apa ini? Bagaimana bisa orang seperti dia menjadi tidak berdaya? Yue, er, selamatkan aku. Tian Tai tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Jiu. Dia buru-buru memohon bantuan King Yue. Hanya dia, kurasa dia tidak bisa melakukannya, Chen Jiu menatap King Yue dengan jijik. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Apakah begitu, Chen Jiu? Kau akan membayar harga karena meremehkan kami para wanita. King Yue mencibir dan mendekati Chen Jiu selangkah demi selangkah. Oh, trik apa yang mungkin bisa kau lakukan? Chen Jiu menendang Tian Tai dengan jijik. Chen Jiu menendang perut Tian Tai, menyebabkannya berguling-guling di tanah karena kesakitan. Chen Jiu memegang lengan Tian Tai dan tidak melepaskannya. Kekacauan melahirkan lima elemen, dan lima elemen berubah menjadi kekacauan. Arti kekacauan yang sebenarnya tidak ada habisnya. King Yue akhirnya bergerak. Saat dia bergerak, itu sangat mengejutkan. Cahaya warna-warni, semacam niat sejati kekacauan yang kuat menyelimuti langit, menjebak Chen Jiu di dalamnya sekaligus. Lengket seperti lem, membuatnya sulit dipatahkan. Sangat tidak nyaman. Chen Jiu linglung. Apa ini? Kamu tidak bisa menjadi ahli alam penciptaan. Kau benar. Meskipun aku bukan ahli alam penciptaan, aku sudah setengah langkah memasuki alam penciptaan. Chen Jiu, besiaplah untuk mati. King Yue berteriak dengan marah. Dia menusukkan tombaknya ke Chen Jiu. Tombak itu menembus ruang dan waktu dan menghancurkan sumber jalan agung. Berani sekali kau. Chen Jiu berteriak marah, tetapi tidak ada gunanya. Salah satu lengannya tertusuk di tempat. Itu benar-benar kekacauan berdarah. Sekali lagi, aku tidak percaya kau bisa terus menghindar. King Yue terus menusuk dengan tombaknya, memaksa Chen Jiu ke jalan buntu. Tubuh, rambut, dan kulitnya terluka parah. Darahnya mewarnai koloid menjadi merah. Chen Jiu, aku akan menghancurkan ginjalmu. Mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu. King Yue cemburu. Dia mengarahkan tombaknya ke ginjal Chen Jiu. Dia ingin melihat ginjal berharga macam apa yang dimiliki pria ini. Sudah saatnya mengakhiri ini. Berhenti. Chen Jiu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Tangannya tiba-tiba mencengkeram tombak emas Blumun, menyebabkan tombak itu berhenti di tempat. Apa? Gerakanmu? King Yue menatap Chen Jiu dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Apakah kau pikir aku berdarah tanpa alasan? Buka. Tubuh Chen Jiu bergetar. Koloid di sekitarnya tidak lagi lengket. Koloid itu tersebar seperti pasir. Dia bisa bergerak lagi. Kau sangat licik. King Yue tiba-tiba mengerti. Dia menatap Chen Jiu dengan marah. Aku tidak seberbahaya dirimu. Mati saja. Chen Jiu mengayunkan tombak emasnya dan melemparkan King Yue ke tanah. Mengubahnya menjadi setengah roti daging. Ah, Chen Jiu, aku ingin kau mati. King Yue sangat marah. Dia kembali menyebarkan cairan koloid dan menjebak Chen Jiu. Tidak ada gunanya. Buka. Kali ini, Chen Jiu langsung membiarkan darahnya larut. Dia menyebarkan cairan koloid dalam beberapa tarikan napas. Kau, saudara tai, kita tidak bisa mengalahkan orang ini. Ayo kita pergi. Menghadapi tatapan tajam Chen Jiu, King Yue benar-benar ketakutan. Dia memegang tangan Tian Tai dan bersiap untuk segera pergi. Kau ingin pergi? Tidak akan semudah itu, kan? Chen Jiu mengangkat pedangnya dan menebas mereka. Dia mendominasi dan tak tertahankan. Ah, lari. Tunggu saja, Chen Jiu. Lain kali kami pasti akan mengambil nyawamu. Tian Tai dan King Yue menghilang ke dalam pintu sambil berteriak. Chen Jiu mengejar mereka, tetapi akhirnya dia berhenti. Dia tidak bisa masuk. Sialan. Sepasang bajingan itu kabur. Chen Jiu sangat marah, tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Lupakan saja. Tidak baik untuk berhadapan langsung dengan mereka untuk saat ini. Orang tua itu tidak terduga. Jika dia membantu mereka, itu akan merepotkan. 796. Hei, Chen Jiu, apa yang kamu lakukan di sini? Direktur sudah lama menunggumu. Kenapa kamu belum datang juga? Chen Jiu baru saja keluar beberapa langkah dari aula utama ketika dia ditemukan dan ditegur. Chen Jiu mengenali guru setengah bayah ini. Dia adalah juri kompetisi berkuda. Namanya Zhao Su, dan dia biasanya memasang ekspresi dingin. Dia tidak pernah tersenyum. Chen Jiu sudah terbiasa dengan temperamennya, jadi dia tidak terlalu ambil pusing. Dia menjelaskan dengan polos, Guru Zhao, saya tersesat. Bisakah Anda mengantar saya melapor ke akademi? Baiklah, baiklah. Cepatlah datang. Di bawah pimpinan Zhao Su, Chen Jiu akhirnya melangkah ke jalan yang cerah. Saat ia berjalan melewati aliran guru yang tak berujung, ia merasa bahwa sosoknya tanpa disadari menjadi jauh lebih mengesankan. Di usianya dan tingkat kultifasinya, dia seharusnya menjadi seorang murid. Namun, Chen Jiu telah naik pangkat dan mengandalkan keterampilan berkudanya yang luar biasa untuk langsung menjadi guru termuda di Institut Ilahi. Hal ini menyebabkan semua guru yang datang ke sini tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya dengan pandangan baru. Ketika mereka tiba di kuil utama Istana Kuda Kekaisaran, Zhao Su tidak masuk. Sebaliknya, dia menunjuk ke kuil itu, memberi isyarat agar Chen Jiu masuk. Setelah mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Chen Jiu segera masuk. Dia segera melihat Direktur Akademi Kuda Kekaisaran, Mayun, sedang bekerja di mejanya. Chen Jiu, cepatlah ke sini. Tempelkan ke tanganmu yang berdarah pada surat pengangkatan dan bawa kepada aku. Aku akan segera mengajukan lencana guru untukmu. Mayun menatap Chen Jiu dengan rasa senang dan segera melambaikan tangannya untuk menyambutnya. Iya, Chen Jiu mengangguk. Dia tahu bahwa Mayun menghargai bakat. Dia sangat patuh. Dia menempelkan ke tangannya yang berdarah pada surat pengangkatan dan menyerahkannya kepada Mayun. Chen Jiu, sebagai seorang guru, kamu harus bersumpah dan menaati peraturan. Namun, aku tidak akan melakukan prosedur yang rumit itu. Kamu adalah pengecualian. Kamu harus menjadi istimewa. Ketika kamu menjadi guru di masa depan, kamu harus mendidik orang lain dengan baik. Namun, aku tetap percaya pada karaktermu. Mayun terus mengingat identitas Chen Jiu sambil memujinya. Direktur Ma, terima kasih. Saya pasti akan membalas kebaikan Anda, kata Chen Jiu penuh rasa terima kasih. Sungguh tidak mudah untuk bertemu orang baik. Haha, apa balasannya? Kau bisa mengalahkan Suge Ma. Kau punya kemampuan untuk mengambil alih posisiku. Setelah beberapa tahun berlatih, aku akan memberimu posisiku, kata Ma penuh harap. Direktur Ma, Anda sudah tua tapi bersemangat. Chen Jiu berbicara dari lubuk hatinya. Keterampilan berkudanya hampir semuanya curang. Dia hanya bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, tetapi akan sulit untuk mengajarkannya kepada orang lain. Huh, aku sudah tua. Aku tidak punya cukup tenaga. Aku tidak sanggup lagi. Mayun menghela nafas dan menyerahkan lencana. Ini untukmu. Pakailah. Kamu akan menjadi guru yang mulia di Institut Ilahi di masa depan. Kamu harus lebih memperhatikan kata-kata dan tindakanmu. Ya, saya akan memperhatikannya. Chen Jiu menerima lencana itu dengan hormat. Ia melihat gambar lilin yang membakar dirinya dan menerangi orang lain. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Chen Jiu, karena kamu sudah menjadi guru, aku harus menjelaskan beberapa hal kepadamu. Mayun kemudian berkata dengan serius, ada ribuan guru di Taman Ma. Meskipun mereka secara nominal berada di bawah yurisdiksiku, mereka sendiri juga orang-orang dari aula tertentu. Ada beberapa orang yang tidak bisa aku ganggu. Kalian harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di masa mendatang. Jangan menimbulkan masalah. Direktur, saya adalah prajurit darah naga. Saya ingin tahu apakah saya masih bisa bergabung dengan balai darah naga setelah saya menjadi guru. Chen Jiu bingung. Tentu saja, setelah menjadi guru, Anda sudah menjadi anggota Institut Ilahi. Anda memiliki hak lebih dari siswa. Jika Anda ingin membaca atau mendengarkan di kelas, terserah Anda. Selama tidak mengganggu pengajaran normal, tidak apa-apa. Mayun menjelaskan secara rincin. Tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru bergabung dengan suatu aula. Begitu Anda bergabung, Anda akan terjebak dalam lingkaran tertentu. Ini akan dengan mudah menarik kebencian dan rencana jahat dari lingkaran lain. Lagi pula, ada ribuan aula di sekolah. Kebencian yang terkumpul selama bertahun-tahun benar-benar cukup banyak. Terima kasih atas pengingatmu, Direktur. Aku mengerti. Tapi bagaimana kekuatan Dragon Blood Hall? Tanya Chen Jiu. Aula Darah Naga. Bangsawan yang sedang merosot. Chen Jiu, jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan aula, kamu tidak harus bergabung dengan aula Darah Naga. Meskipun kamu adalah prajurit Darah Naga, kamu masih punya banyak pilihan. Mayun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan wajah ramah. Saya akan mempertimbangkannya. Direktur, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Chen Jiu tidak langsung mengambil keputusan. Ia bertanya lagi. Oh, sebaiknya kamu pergi ke kantor dan beristirahat sebentar. Perhatikan kata-kata dan tindakanmu. Aku sudah mengatur kelas untukmu sampai sore. Hari ini adalah kelas pertamamu, jadi kamu harus tampil dengan baik. Mayun berkata lagi. Guru juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Anda sekarang adalah guru tingkat terendah. Anda tidak memiliki kantor sendiri. Anda harus bekerja di kantor umum. Apa? Pergi ke kantor umum. Chen Jiu mengerutkan kening. Dia tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa itu adalah tempat di mana kebaikan dan keburukan bercampur. Dengan kultivasinya saat ini, sungguh tidak cocok baginya untuk pergi ke sana. Chen Jiu, jika kamu tidak mau pergi, kamu bisa bekerja sama denganku di masa depan. Mayun sepertinya melihat dilema Chen Jiu dan tidak bisa menahan diri untuk membujuknya. Tidak perlu, aku akan pergi. Chen Jiu tidak ingin menerima perlakuan istimewa dan membuat guru-guru lain iri. Ia kemudian bertanya tentang pangkat guru-guru tersebut. Guru-guru di Institut Ilahi secara umum dibagi menjadi 9 tingkatan. Guru-guru baru dibawah alam penciptaan semuanya berada di tingkatan ke-9, dan guru-guru di atas alam penciptaan dapat langsung dipromosikan ke tingkatan ke-6. Ketika pangkat seorang guru naik, mereka tidak hanya dapat dipromosikan melalui kerja keras untuk meningkatkan kultivasi mereka, tetapi mereka juga dapat mengumpulkan poin prestasi untuk ditukar dengan pangkat. Semakin tinggi pangkatnya, semakin baik pula perlakuan bulanannya. Selama poin prestasinya cukup tinggi, para guru alam penciptaan juga dapat dipromosikan ke pangkat yang sangat tinggi dan menerima rasa hormat serta kekaguman dari para guru lainnya. Ada banyak cara untuk mengumpulkan poin prestasi, tetapi sebagai seorang guru, hal yang paling penting adalah mengajar siswa berprestasi dan memimpin tim siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit. Direktur, pangkat apa Anda sekarang? Chen Jiu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Huh, ini benar-benar memalukan. Aku baru saja naik pangkat ke peringkat ke-3. Dibandingkan dengan tim pengajar lain, sekolah berkuda kita jauh tertinggal. Mayun mendesah. Ia merasa tidak bisa mengangkat kepalanya. Apakah sesulit itu untuk dipromosikan menjadi guru? Chen Jiu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan perasaan tidak puas. Chen Jiu, guru peringkat pertama dan kedua adalah inti dari sekolah. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dipromosikan? Tapi jangan patah semangat. Kamu masih muda. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti akan menjadi guru peringkat pertama. Aku punya harapan besar padamu. Mayun terus menyemangati Chen Jiu. 797. Enak juga jadi anak muda. Kamu tidak takut pada apapun. Aku menghargai semangatmu. Melihat punggung Chen Jiu, Mayun mengangguk lega. Dia sangat puas. Kantor umum adalah tempat berkumpulnya semua guru. Ketika Chen Jiu tiba, dia tidak dapat menahan napas lega. Ada lebih dari 50 guru di kantor umum. Basis kultivasi mereka tinggi atau rendah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang melampaui alam penciptaan. Ini berarti Chen Jiu tidak perlu takut pada mereka sama sekali. Kalau ada yang mau bikin masalah, dia tinggal beri pelajaran saja. Hei, kemarilah dan lihatlah. Dewa kuda baru kita, guru termuda, ada di sini. Selamat datang, selamat datang. Kedatangan Chen Jiu tentu saja menarik perhatian puluhan orang. Mereka semua berdiri dan bertepuk tangan dengan ekspresi yang berbeda-beda di wajah mereka. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Meskipun basis kultivasi Chen Jiu rendah, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa ia telah mengalahkan Dewa Kuda Suge. Oleh karena itu, semua orang tetap memperhatikannya. Haha, terima kasih atas kerja keras kalian, kawan. Chen Jiu tentu saja tidak akan membiarkan mereka memandang rendah dirinya. Dia melambaikan tangannya dan menanggapi para guru seperti seorang pemimpin yang sedang memeriksa mereka. Layani masyarakat, banyak guru yang langsung bersikap hormat. Namun, saat mereka sadar kembali, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Sombong sekali. Mengabaikan ketidakpuasan itu, Chen Jiu bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Dia datang ke salah satu meja kosong dan duduk tanpa ragu-ragu. Bangun, Chen Jiu. Kamu seharusnya tidak duduk di sana. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi langsung memarahi Chen Jiu. Oh, tidak ada seorang pun di sini. Mengapa saya tidak boleh duduk di sana? Chen Jiu bertanya sambil menatap pria parubaya itu dengan sedikit ketidakpuasan. Beberapa baris ini untuk guru kelas 8. Anda sekarang guru kelas 9, jadi Anda seharusnya duduk di ujung. Pria parubaya itu mengingatkannya dengan dingin. Apa? Tapi, siapa yang membuat aturan ini? Chen Jiu sedikit kesal. Ini adalah tradisi tak tertulis di kantor kami. Anda baru di sini, jadi Anda harus mengikutinya. Pria parubaya itu langsung berteriak. Bagaimana menurutmu? Benar sekali. Meskipun kamu adalah dewa kuda, kita semua memiliki keterampilan masing-masing. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat. Sekelompok guru melihat usia muda Chen Jiu dan agak tidak yakin padanya. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Chen Jiu menatap dengan dingin, tidak mau mengalah. Chen Jiu, kamu baru di sini. Sebaiknya kamu tidak membuat masalah. Kalau tidak, kamu tidak akan bersenang-senang di masa depan. Pria parubaya itu memperingatkannya lagi. Huff, aku benar-benar keledai. Aku akan duduk di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Chen Jiu dengan marah membanting meja dan duduk. Dia tidak menunjukkan muka kepada siapapun. Kau, apakah kau menentang kami semua, para guru? Pria parubaya itu marah dan kesal. Guru-guru lainnya juga kehilangan muka. Mereka semua menatap Chen Jiu dengan marah, seolah-olah mereka ingin memakannya. Baiklah, aku akan memberitahu kalian bahwa itu sudah cukup. Chen Jiu hanyalah seorang anak kecil. Mengapa kalian harus begitu perhitungan dengannya? Tidak masalah di mana dia duduk. Aku, Saniyang, merasa tidak ada masalah jika dia duduk di sini. Pada saat ini, seorang wanita parubaya tiba-tiba berdiri untuk Chen Jiu. Dusaniyang, jangan berpura-pura baik. Biar ku beritahu, siapa di Institut Ilahi yang tidak tahu bahwa dia pengecut. Jika kau ingin tahu tentang dia, sebaiknya kau simpan saja. Pria parubaya itu langsung mengejek wanita parubaya itu. Wang tidak bisa. Kau tahu karaktermu sendiri. Beraninya kau mengatakan orang lain tidak bisa. Wanita parubaya itu membalas. Kata-katanya membuat wajah pria itu memerah. Wanita parubaya itu memiliki tubuh yang menggerahkan. Dia memiliki aura yang menggoda. Sedangkan pria parubaya itu, nama aslinya adalah Wang Buksing. Namun, seiring tersebarnya rumor, namanya diubah menjadi Wang Buksing. Ini adalah penghinaan terbesarnya. Dusaniyang, apakah kamu benar-benar akan membela anak ini? Seorang lelaki tua kurus lainnya berdiri. Zhao Guisou, sekarang bukan giliranmu untuk membalas dendam pada olah tanah suci, kan? Dusaniyang membalas dengan nada tidak puas. Huff, kau sedang mencari kematian. Kau akan mengalaminya di masa depan. Lelaki tua itu melotot ke arahnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Saniyang, kamu ingin membesarkan seorang gigolo. Kamu telah melakukan kesalahan, bukan? Benar sekali. Dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Apa gunanya membesarkannya? Selama beberapa waktu, suara-suara ejekan terus bergema. Guru-guru ini adalah yang terendah dari yang terendah. Mereka mengandalkan keterampilan mereka untuk menjadi guru. Perilaku mereka sungguh sulit dipuji. Kamu, orang-orang ini, meskipun moral mereka tidak terlalu baik, mereka belum pernah mengejek orang seperti ini sebelumnya. Dusaniyang juga sangat tidak puas dengan banyaknya guru. Suasana di kantor menjadi sangat tidak menyenangkan karena hal ini. Dusaniyang dengan baik hati datang ke sisi Chen Jiu dan menjelaskan kepadanya tentang komposisi banyak personel di kantor tersebut. Ada lebih dari 50 orang. Jumlahnya tidak banyak. Mereka semua adalah guru yang direkrut secara khusus dengan keterampilan. Chen Jiu tidak terkecuali. Hanya saja usia dan kultifasinya telah memecahkan rekor baru. Meskipun mengalahkan Zuge Masen merupakan prestasi yang luar biasa, dia masih muda dan kultifasinya sangat rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa para guru yang berprofesi sama akan merasa iri. Guru-guru ini datang dari seluruh dunia. Ada berbagai macam kekuatan. Dapat dikatakan bahwa ikan dan naga bercampur menjadi satu. Masing-masing dari mereka memiliki motif tersembunyi sendiri. Sungguh tidak mudah untuk memahami mereka satu per satu. Terima kasih, Guru Du. Saya akan memperhatikannya. Pada akhirnya, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak berterima kasih kepada Dusan Yang. Baiklah, aku masih harus menghadiri kelas. Kau harus berhati-hati sendiri. Tidak ada satupun yang mudah untuk dihadapi. Dusan Yang sedikit khawatir. Ia melambaikan tangannya dan pergi, menggoyangkan pinggulnya dan menggoyangkan pinggulnya. Chen Jiu, pergi ambilkan aku air. Aku haus. Begitu Dusan Yang pergi, Wang Bubo, yang berada di sebelahnya, mulai mencari masalah lagi. Mengapa aku harus mengambilkanmu air? Chen Jiu sedikit tidak senang. Dasar bocah nakal, tahukah kau bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua? Aku guru kelas delapan. Pangkatku lebih tinggi darimu. Tentu saja, aku berhak memerintahmu. Wang Bubo meninggikan suaranya dan memarahi. Ia takut orang lain tidak dapat mendengarnya. Oh, oke. Tunggu saja, aku akan segera mengambilkannya untukmu. Chen Jiu tiba-tiba mengerti. Dia bangkit dan segera berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Chen Jiu kembali, memegang cangkir porselen emas dan menyerahkannya kepada Wang Bubo. Senior Bubo, silakan minum air. Kamu, jangan panggil aku, Bubo, lagi di masa depan, oke. Wang Bubo merasa kesal. Ia mengangkat cangkir dan meminumnya dalam sekali teguk. Eh, dari mana kamu mendapatkan air itu? Kenapa rasanya aneh sekali? Itu tidak akan berhasil. Senior, aku harus memanggilmu apa? Chen Jiu melihat sekeliling dan mengajukan pertanyaan lain. 798. Obat yang baik rasanya pahit? Saya rasa tidak mungkin senior sangat marah akhir-akhir ini, jadi saya pergi ke peternakan kuda di sebelah kantor dan mengumpulkan beberapa urin kuda laki-laki. Penjelasan Chen Jiu mengejutkan seluruh kantor dalam sekejap, membuat semua guru tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa, kau, kau berani membuatku minum air kencing kuda? Apa kau cari kematian? Wang Budian sangat marah. Dia menatap Chen Jiu dengan tajam dan penuh amarah, seolah-olah dia ingin menyerang. Senior Wang Bufang, harap tenang dulu. Saya ini peternak kuda. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya pengalaman minum air seni kuda? Kenapa anda begitu peduli? Chen Jiu buru-buru memberi nasihat. Lagi pula, air kencing kuda yang kubuatkan untukmu minum itu sudah diberi bumbu khusus. Tidakkah kau merasa tubuh bagian bawahmu memanas dan terangkat? Eh, bocah nakal, kok kamu tahu? Wang Bufang terkejut, dia tidak lagi marah. Dia menatap Chen Jiu dengan tidak percaya dan bertanya, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakitku? Baiklah, baiklah, mulai sekarang minumlah secangkir air kencing kuda muda setiap hari, bersama dengan yang penggeser istana milikku, maka penyakitmu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Chen Jiu dengan arogan menepuk dadanya dan setuju. Chen Jiu, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku, maka aku akan minum air kencing kuda selama beberapa hari. Sebagai seorang pria, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada Wang Bufang, jadi meskipun Wang Bufang dipermalukan sampai mati, dia masih berharap Chen Jiu mengembalikan kejantanannya. Baiklah, duduklah dan pulihkan diri. Di bawah ketenangan Chen Jiu, masalah minum air seni kuda menjadi tenang, membuat banyak guru menghela nafas dan terdiam. Wang Bufang, kamu benar-benar hebat, minum air seni kuda tanpa imbalan. Pada saat ini, lelaki tua Zhao Guiso muncul lagi, menghasut dengan kejam. Apa, hanya kalian tuan muda desa yang sederhana yang bisa meminumnya, tapi aku tidak bisa. Perkataan Wang Bufang membuat wajah tua Zhao Guiso menjadi sangat marah. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Seseorang telah mempermalukanmu, dan kau masih memperlakukannya sebagai dermawanmu. Kau benar-benar buta. Sambil mengumpat, Zhao Guiso menoleh ke arah Chen Jiu dan berteriak, Junior, tuan muda kami menyuruhku untuk memberimu sebuah karakter, kamu tidak bisa menolaknya. Wash, tangan hantu Zhao, yang juga dikenal sebagai tangan hantu, bergerak cepat dan tanpa bayangan. Selama operasi, sebelum darah menyembur keluar, ia berhasil menjahit lukanya. Apakah begitu? Nah, sebagai tanda terima kasih, saya harus membalas sepatah kata dari Anda. Chen Jiu tersenyum. Sosoknya bergerak seperti ilusi, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Dengan satu tarikan napas, keduanya berhenti bertarung. Zhao Guiso dan menatap Chen Jiu dengan tak percaya. Kau, kau benar-benar berhasil menghindari karakter pemberian Guiso dan milikku. Kembalilah dan beritahu tuan mudamu bahwa aku punya banyak air kencing kuda di sini akhir-akhir ini. Katakan padanya untuk datang saat dia punya waktu. Chen Jiu tersenyum tipis dan menjawab dengan percaya diri. Hem, kamu menang. Karena tidak memperoleh keuntungan apapun, Zhao Guiso tahu bahwa kecepatan Chen Jiu lebih cepat darinya, jadi dia dengan tegas menyerah untuk terus memprovokasinya dan berbalik untuk pergi. Uh, ini, haha. Wang Bu Fang tertawa terbahak-bahak, dan langsung menimbulkan gelombang ejekan keras. Semua orang memandang Zhao Guiso dengan jijik, membuatnya tidak bisa menunjukkan wajahnya karena malu dan marah. Ada apa dengan kalian? Apakah aku selucu itu? Zhao Guiso meraung dengan enggan. Atas peringatan baik hati semua orang, dia melihat ke belakang. Yang mengejutkan, ada karakter, sial, besar tertulis di sana. Chen Jiu, tuan muda kami tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Guiso menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Dengan lesu, dia bergegas mengganti pakaiannya. Anak baik, menggoda seniormu seperti ini, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Pada saat ini, seorang wanita tua berdiri dengan perasaan tidak puas. Sambil bersandar pada sepasang kruk, dia berjalan di depan Chen Jiu, tatapannya tampak menyeramkan. Wajahnya penuh kerutan, seolah-olah dia akan memasuki bumi. Tubuh wanita tua itu penuh dengan aura busuk. Chen Jiu menatapnya, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan prihatin, Nenek Miao, jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung perasaanku, aku pasti akan membalas mereka. Iya, sebaiknya kamu lebih banyak beristirahat. Tapi wanita tua ini terlalu kesepian, sebaiknya kamu beristirahat bersamaku. Ketika Miao Bo berbicara, tongkat hitam di tangannya menusuk dengan keras ke tanah. Hah! Chen Jiu terkejut. Kutukan yang kuat dan kejam menggerogoti dirinya, menyebabkan alisnya langsung menghitam dan kepalanya pusing. Untungnya, dia sudah siap. Kalau tidak, dia pasti sudah benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Kekuatan kutukan itu sangat aneh. Mustahil untuk melindunginya. Chen Jiu segera mengeluarkan penggaris dan berpura-pura menyentuh titik di antara kedua alisnya. Semangatnya kembali terguncang. Keterampilan yang bagus, karena kamu tidak ingin menemani wanita tua ini, aku akan kembali. Nenek Miao tidak melakukan gerakan kedua. Dia tahu bahwa ini adalah lawan yang layak dihormati. Nenek Miao, kembalilah dan istirahatlah lebih banyak. Chen Jiu bersikap seolah-olah dia tidak peduli dan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Miao. Namun, yang mengejutkan semua orang, sebelum dia bisa mencapai tempat duduknya, dia langsung dikelilingi oleh gas hitam dan pingsan di tanah, tidak sadarkan diri. Ini, Miao Posu dikenal sebagai Raja Kutukan, bagaimana dia bisa dikutuk? Pada saat ini, semua orang menatap Chen Jiu dengan sedikit ketakutan. Jika itu benar-benar dia, maka itu terlalu menakutkan. Wanita tua bau, bermain kutukan dengan seekor naga, bagaimana kamu bisa lebih baik dari ini? Chen Jiu mencibir, dia sedikit tertekan dengan poin prestasinya. Begitu saja, dia diperas oleh naga sebesar 100 miliar. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki banyak poin prestasi, dia pasti sudah menangis sampai mati. Chen Jiu, aku tidak akan bermain denganmu. Ku dengar kau bertarung melawan Zausa dan kekuatanmu tidak ada bandingannya. Jika kau bisa mengalahkanku dengan satu pukulan, maka aku akan mengaku kalah. Seorang pria kekar berdiri dan sekali lagi memprovokasi Chen Jiu. Zhang Kui, kau tahu bahwa kudaroh itu lemah dan mengandalkan kekuatan kasarmu untuk membuat nama bagi dirimu sendiri, tetapi kau seharusnya tidak memprovokasiku. Chen Jiu dengan ramah menatap pria setinggi 2 meter itu dengan rasa kasihan. Bersaing dengannya dalam hal kekuatan, bukankah itu hanya untuk mencari kekalahan? Haha, Chen Jiu, kuakui bahwa kemampuan berkudaku mungkin tidak sebaik milikmu, tetapi aku adalah dewa perang tingkat kelima, terlahir dengan kekuatan ilahi, aku yakin tidak ada yang dapat menandingiku. Kau tidak dapat menerima pukulan dariku. Zhang Kui dengan tak tertandingi mengejek dan memprovokasi dengan arogan. Bisakah guru membandingkan catatan satu sama lain? Tatapan mata Chen Jiu, di sisi lain, menatap semua orang. Ini, tidak apa-apa untuk bertukar beberapa pukulan, asalkan kamu tidak benar-benar marah dan membunuh seseorang. Semua orang memberikan penjelasan yang ramah, saya ingin melihat duel mereka. Kalau begitu, kau boleh bergerak. Chen Jiu melirik Zhang Kui dengan arogansi dan penghinaan tak terhingga, dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Roar, ini yang kau minta dariku. Ambil ini. Zhang Kui melancarkan gerakannya. Pukulannya sekuat gunung tai, dikelilingi api misterius, langit runtuh dan bumi retak. Enyah. Chen Jiu meraung dan tiba-tiba meninju. Seolah-olah para dewa telah jatuh, itu tak terhentikan, kecemerlangan tak terbatas, peradaban, dan dengan demikian, kemunduran peradaban. Boom, sebuah benda berat terlempar, membawa serta kabut darah, mewarnai ruang kantor menjadi merah. Semua guru menatap sosok itu dengan kaget, mereka semua merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. 799 Gemuru, sosok besar, raksasa setinggi 2 meter, Zhang Kui, dipukuli hingga menjadi tumpukan pasta daging. Pemandangan yang benar-benar tragis. Seluruh penonton terkejut, melihat Chen Jiu yang memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, mereka semua terdiam sesaat. Sizzle, untungnya, dewa perang tingkat kelima tidak mati begitu saja. Zhang Kui dengan cepat menggunakan vitalitas hati dewanya untuk memulihkan dirinya. Chen Jiu, kekuatan ilahi Anda sungguh mengejutkan. Saya mengagumi Anda, Zhang Kui adalah orang yang terus terang. Dia langsung bersujud karena kagum pada Chen Jiu. Siapa lagi yang ingin datang dan berkompetisi denganku? Chen Jiu mengalihkan pandangannya ke arah guru-guru, membuat mereka semua tidak berani menatapnya secara langsung. Kalau begitu, aku harap kita bisa hidup berdampingan dengan damai di masa depan. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Chen Jiu bertanya lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Banyak guru yang buru-buru berteriak, tidak berani menyentuh nasib buruk Chen Jiu lagi. Semuanya, ayo sibuk. Chen Jiu tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan meminta semua orang duduk. Seakan-akan sedang duduk di posisi yang sulit, banyak guru sesekali memandang Chen Jiu. Mereka semua merasa sangat tertekan. Tidak banyak waktu tersisa di pagi hari. Setelah makan siang dengan santai, sore pun tiba dengan sangat cepat. Pada saat ini, Chen Jiu menerima jadwal mengajar. Di sana tertera waktu dan tempat mengajarnya. Di mana istana Taima ini, Chen Jiu memegang jadwal mengajar dan tidak bisa tidak merasa bingung. Aku tahu, aku tahu, untuk sesaat, banyak guru tidak dapat menahan diri untuk tidak cepat-cepat mengjilat Chen Jiu, berharap dapat mengambil kesempatan untuk mendekatinya. Zhang Kui, kemarilah dan katakan, Chen Jiu masih cukup mengagumi keterusterangannya. Istana Taima adalah aula pengajaran terbesar di sini. Hari ini adalah kelas pertamamu. Dengan reputasimu sebagai dewa kuda, banyak siswa dan guru pasti akan berkumpul untuk mendengarkan kelasmu. Zhang Kui buru-buru menjelaskan dengan suara yang bagus. Oh, murid dan guru yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah itu akan memberi banyak tekanan padaku? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia juga sedikit khawatir. Jika tembakan pertama gagal, bukankah reputasinya akan menurun di masa mendatang? Kamu bahkan bisa mengalahkan Suge Masen, tekanan apa yang kamu takutkan? Zhang Kui berkata, sejauh yang aku tahu, Dewa Kuda Suge juga seorang guru berkuda sekarang. Persainganmu dengannya baru saja dimulai. Suge Ma, aku benar-benar tidak boleh kalah darinya. Chen Jiu mengepalkan tangannya, semangat juangnya meningkat. Chen Jiu, aku tidak ada kelas sore ini, tapi aku pasti akan menghadiri kelasmu. Kamu tidak boleh mengecewakan kami. Zhang Kui terus menyemangati Chen Jiu. Jika kamu mengajar dengan baik, kamu juga bisa mendapatkan pujian. Aku yakin kamu akan segera naik pangkat. Oh, jika memang begitu, maka saya benar-benar harus menulis catatan mengajar. Chen Jiu gembira, tetapi langsung berpikir keras. Kesadarannya memasuki cincin sembilan naga. Chen Jiu secara alami pergi mencari naga itu untuk meminta keterampilan berkuda. Naga itu juga sangat lugas. Ia membuka mulutnya dan meminta 500 miliar poin prestasi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Meskipun hati Chen Jiu sakit, dia tetap menggertakkan giginya dan setuju. Dia baru saja membunuh 10 dewa dan tidak kekurangan poin prestasi. Setelah pertukaran, dia masih memiliki 1.100 miliar poin prestasi tersisa. Itu cukup untuk dia gunakan. Setelah beristirahat sejenak, waktunya hampir tiba. Chen Jiu segera merapikannya. Dia memegang catatan yang telah ditulisnya di tangannya dan berjalan menuju Aula Taima dengan kepala tegak dan dada membusung. Salam, Guru. Salam, Guru Chen, sepanjang jalan, banyak pria dan wanita muda dan tak berpengalaman menyapa Chen Jiu satu demi satu, mengungkapkan rasa hormat mereka yang mendalam kepadanya. Bagus, bagus. Sesaat, Chen Jiu menundukkan kepalanya dan menjawab. Ia merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi seorang guru suatu hari nanti. Sebagai seorang guru, ia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendidik para siswanya menjadi orang-orang yang berbakat. Kini ia samar-samar mengerti bagaimana gurunya itu telah menanggung begitu banyak kesulitan di masa lalu. Ledakan, tiba-tiba, tepat saat Chen Jiu merasa bahwa dirinya sangat mulia, sesuatu di depannya menabraknya. Hal itu membuatnya sangat ketakutan. Ah, maaf guru, saya tidak sengaja. Saya tidak melihat Anda. Seorang gadis kecil menundukkan kepalanya dengan panik dan meminta maaf dengan wajah merah. Wajahnya penuh dengan kegugupan. Oh, tidak apa-apa. Tidak sakit. Hati-hati saat berjalan lain kali. Chen Jiu tidak peduli. Dia tersenyum pahit dan terus berjalan maju. Guru, benda itu sangat keras. Apa itu? Setelah Chen Jiu pergi, kepala gadis kecil yang lucu itu dipenuhi dengan kecurigaan. Ah, sepertinya aku benar-benar tidak memenuhi syarat sebagai guru. Chen Jiu mendesah dalam hatinya. Saat dia berjalan, dia merasa tak berdaya melihat benda besar di depannya. Dia benar-benar sedikit bingung. Dia takut bahwa dia akan menjadi orang pertama yang mengajar siswa di negara bagian ini. Kalau sampai orang tahu dia benar-benar seperti itu, dia takut akan kehilangan muka di kemudian hari. Meskipun hatinya tidak berdaya, dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Chen Jiu berjalan ke Ola Taima sambil tersenyum. Boom! Saat dia mendorong pintu dan masuk, Chen Jiu sedikit tercengang. Di ruang dalam Ola Taima, ada banyak kursi dengan ketinggian yang berbeda. Saat ini, kursi-kursi ini penuh sesak dengan orang. Dengan pandangan sekilas, dia memperkirakan setidaknya ada satu juta orang. Awalnya, jumlah siswa di Tanah Dewa sangat sedikit, dan jutaan orang ini mungkin merupakan setengah dari jumlah siswa. Chen Jiu benar-benar tidak menyangka jumlah siswa sebanyak itu. Dia tidak tahu bahwa menunggang kuda sangat populer di Tanah Dewa. Setelah tertegun sejenak, dia semakin yakin akan peran dan statusnya. Dia dengan berani melambaikan tangannya dan berjalan menuju pusat Ola, penuh dengan kesucian. Tidak sedikit orang yang menonton Chen Jiu mempermalukan dirinya sendiri. Karena mereka yang tahu cara menunggang kuda belum tentu tahu cara mengajar. Suge Ma duduk di bawah dengan seringai di wajahnya, menunggu Chen Jiu mempermalukan dirinya sendiri. Selain itu, 10 putra mahkota, 4 peri mahkota, dan banyak guru lainnya juga telah tiba sesuai jadwal. Direktur Mayun ada di antara mereka. Banyaknya elit ini membawa banyak tekanan pada Chen Jiu, tetapi dia tidak takut. Menghadapi keraguan semua orang, dia hanya tersenyum tipis dan menghadapi mereka dengan tenang. Dengan rencana yang matang, Chen Jiu tidak panik. Ia memiliki kemampuan menunggang kuda super yang diwariskan oleh naga. Ia yakin bahwa ia bisa menjadi guru yang berkualitas dan meyakinkan para siswa dengan sepenuh hati. Halo para siswa, ku rasa kalian semua sudah mengenalku. Aku adalah dewa kuda yang baru, Chen Jiu. Aku merasa sangat terhormat kalian bisa datang ke kelas pertamaku. Kalau ada yang tidak bisa kuurus nanti, mohon maafkan aku. Setelah beberapa kali menyapa dengan sopan, Chen Jiu mulai berbicara. Apa yang dia katakan langsung membuat semua orang yang hadir terkejut dan tercengang. 800. Uh, aku tidak punya alat bantu mengajar. Apakah ada siswi yang bisa datang dan bekerja sama denganku? Chen Jiu bertanya dengan sedikit malu sebelum memulai ceramahnya. Semua orang tercengang. Apa yang sedang dilakukan Chen Jiu? Mengapa dia membutuhkan seorang siswi untuk bekerja sama dengannya? Anda berbicara tentang keterampilan berkuda, bukan seni merayu. Itu sama sekali tidak mendekati. Faktanya, Chen Jiu juga tidak berdaya. Dia bersumpah bahwa ini bukan idenya. Dia hanya mengikuti aturan naga raksasa. 500 miliar poin prestasi telah dihabiskan, dan hasilnya masih belum diketahui. Dia tidak berani lalai dan hanya bisa mengikuti aturan. Saya bersedia bekerja sama dengan Anda, guru. Teriak seorang gadis. Dalam sekejap, lebih dari 10 ribu gadis berdiri, semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Chen Jiu. Ah, terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak perlu banyak orang. Chen Jiu mengangguk penuh terima kasih. Setidaknya ini tidak membuatnya terlalu malu. Meskipun ada lebih dari 10 ribu gadis, empat di antaranya adalah bunga-bunga yang cantik. Empat peri pencipta agung tetaplah mutiara yang paling mempesona. Tak seorang pun dapat menandingi mereka. Temperamen mereka tak tertandingi, dan penampilan mereka luar biasa. Mereka jelas merupakan gadis-gadis cantik di sekolah. Empat peri penciptaan agung melindunginya dengan sepenuh hati, jadi Chen Jiu tentu saja sangat berterima kasih. Melihat mereka semua berdiri, dia terlalu malu untuk menolak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Mengmeng, Fang Rou, kalian berdua bisa maju. Ia, Mengmeng dengan polos dan mengemaskan mengenakan rok tutu oranya. Ia tampak seperti putri dari negeri dewa. Ia naik ke panggung, benar-benar menghancurkan hati dan pikiran semua pria tampan. Fang Rou juga tidak buruk. Dia berpakaian putih dan tampak murni dan anggun. Dia memiliki kelembutan seperti wanita pada umumnya, membuat orang tidak dapat menahan keinginan untuk melindunginya. Mereka menjadi pusat perhatian. Untuk sesaat, banyak orang yang terbujuk oleh kedua gadis itu. Hanya dengan melihat mereka saja, mereka merasa sangat puas. Huff! Orang ini benar-benar bias. Kenapa dia tidak mengizinkanku naik? Kian Yuer bergumam, merasa sangat tidak senang. Baiklah, jangan khawatir. Mungkin giliranmu lain kali. Tapi ini sungguh aneh. Mengapa Ding Siang tidak datang untuk mendengarkan ceramah Chen Jiu? Mungkinkah mereka bertengkar? Wajah Zhao Yan penuh kebingungan saat dia mencoba membujuknya. Apakah menurutmu Ding Siang akan memanfaatkan ceramah Chen Jiu untuk diam-diam berselingkuh dengannya? Saya tidak percaya dia benar-benar tidak punya pikiran tentang masalah antara pria dan wanita. Sebagai wanita normal, ini tidak mungkin. Kian Yuer segera mengungkapkan kecurigaannya yang kuat. Yuer, berhentilah main-main. Mereka saling mencintai sehingga jembatan Mag Pai pun lahir. Bagaimana mungkin kau masih meragukan perasaan mereka? Zhao Yan menegur dengan serius. Oh, aku hanya bilang. Kian Yuer cemberut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ding Siang tidak berselingkuh, tetapi dia terlalu dimanja oleh Chen Jiu. Dia tidak punya muka untuk melihat orang lain sekarang. Kalau tidak, akan sangat memalukan jika orang lain mengetahuinya. Ahem, semua orang tahu bahwa jika Anda ingin memelihara kuda, Anda harus terlebih dahulu belajar mengenali kuda. Dan hari ini, pelajaran pertama kita adalah tentang cara mengenali kuda yang baik. Chen Jiu terbatuk pelan untuk mengalihkan perhatian semua orang dari kedua pri itu. Kemudian dia mulai menjelaskan dengan serius. Ini hari pertama saya bekerja. Saya datang terburu-buru dan tidak membawa kuda. Untungnya, ada dua siswi yang bersedia membantu. Hari ini, saya akan menggunakan mereka sebagai contoh untuk memberi tahu Anda secara rincin cara memilih kuda yang bagus. Kata-kata Chen Jiu berikutnya mengejutkan semua orang lagi. Guru, Meng Meng dan Fang Rou tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Mereka menatap Chen Jiu dengan kepahitan yang tersembunyi. Kita bukan kuda? Oke. Apa? Jadi guru memperlakukan mereka seperti kuda. Ini sungguh berani. Mereka adalah lima peri agung. Banyak orang terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat gembira. Karena para peri yang mulia dan tak tergoyahkan ini kini diperlakukan seperti kuda oleh seseorang. Ini jelas membuat orang merasa sangat gembira. Baiklah, jangan menatapku seperti itu. Oke. Seperti kata pepatah, kuda memahami manusia, dan manusia memahami kuda. Faktanya, ada banyak kesamaan antara manusia dan kuda. Hari ini, saya hanya menggunakan keduanya sebagai referensi. Saya sama sekali tidak bermaksud mempermalukan mereka. Tolong pahami saya. Chen Jiu menjelaskan sedikit, lalu mulai menjelaskan. Ayo semuanya, sebagai kuda yang baik, rasio pinggang pinggulnya harus sempurna. Tidak perlu terlalu banyak, sekitar pukul 7.10 adalah yang terbaik. Demi mencapai efek pengajaran terbaik, Chen Jiu dengan tidak sopan menunjuk tubuh Mengmeng dengan tangannya yang besar. Tubuh Mengmeng terasa lembut dan licin, yang membuatnya gelisah. Ia segera menggunakan jari-jarinya untuk mengukur pinggang kecil Mengmeng, lalu mengukur pinggulnya. Setelah mendapatkan dua angka, ia tersenyum puas dan berkata, Sekarang kita bisa menghitung apakah Mengmeng telah mencapai standar kuda yang baik atau belum. Guru, Anda, wajah Mengmeng yang polos dan cantik memerah. Dia menatap Chen Jiu, merasakan tangan besarnya membelai pinggang dan pinggulnya. Itu adalah luapan rasa malu yang tak tertahankan. Dengan tangan guru sebagai patokan, pinggang kecil Mengmeng dapat dengan mudah digenggam, tetapi pantatnya, guru tidak dapat menggenggamnya. Menurut hasil perhitungan saya, rasio pinggang pantatnya telah mencapai tingkat sempurna yaitu pukul 7.10. Chen Jiu kemudian mengumumkan dengan lantang, kuda betina manapun yang mencapai rasio ini tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga memiliki tubuh yang kuat. Yang terpenting, sangat mudah untuk dipelihara. Guru, Mengmeng sangat malu hingga tidak dapat menunjukkan wajahnya. Dia tidak hanya disentuh oleh seseorang, dia malah diejek seperti kuda. Dia benar-benar merasa bahwa dia telah datang ke tempat yang salah. Untung saja aku tidak naik. Kian Yuer menghela nafas panjang lega. Melihat kedua wanita itu yang tampak malu, dia merasa sangat beruntung. Guru, apa yang Anda katakan terlalu mutlak, bukan? Ketika semua orang memanjakan mata mereka, masih saja ada orang yang meragukan. Kamu masih tidak percaya, kan? Jangan khawatir, kita masih punya kuda di sini, tidak. Ada peri yang bisa membuktikannya untuk kita. Chen Jiu kemudian mendatangi Fang Rou dan memberi isyarat, dia lebih tinggi dari Mengmeng, tetapi rasio pinggang pinggulnya pasti sama dengan miliknya. Karena mereka berdua adalah wanita cantik kelas atas, peri yang dipilih oleh semua orang. Aku masih percaya pada visi semua orang. Guru, tidak mengukurnya. Fang Rou sedikit enggan. Siswa Fang Rou, jangan malu. Kita sedang mengajar sekarang, dan kita sedang melakukan hal yang sangat sakral. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku sama sekali tidak bermaksud memanfaatkanmu. Chen Jiu tampak sedikit bersalah, dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Namun akan lebih baik jika dia tidak menjelaskannya. Penjelasannya langsung membuat semua orang mengerti. Bukankah ini sama saja dengan mengambil keuntungan dari orang lain? Lalu apa yang dianggap mengambil keuntungan dari orang lain? Dasar berandalan, guru cabul, sesaat, di hati jutaan murid, mereka tak kuasa menahan kebencian yang memuncak pada Chen Jiu. Ayo, murid Fang, biarkan aku mengukurnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.